Sementara itu, kipar legenda tim nasional Indonesia Hendro Kartiko resmi menjabat sebagai asisten pelatih PSM Makassar. Pria berusia 46 tahun tersebut mengaku senang bisa kembali ke kota Makassar dan siap membantu PSM menjadi tim yang lebih baik. Siapa yang tidak kenal Hendro Kartiko? Ia merupakan mantan penjaga gawang PSM Makassar pada tahun 2000. Saat itu, ia bersama Syamsuddin Batola dan Bima Sakti berhasil mempersembahkan juara Liga Indonesia untuk PSM. Hendro Kartiko juga merupakan kipar legendaris tim nasional Indonesia sejak 1996 hingga 2011. Kini, ia kembali ke PSM Makassar dengan status sebagai asisten pelatih tim. Pria kelahiran 1973 ini ditunjuk sebagai pelatih kipar tim Juku Eja yang baru. Ia baru saja diperkenalkan bersama jajaran pelatih PSM musim kompetisi 2020. Hendro mengaku senang bisa kembali ke kota Makassar meski dengan status yang berbeda. Sang pelatih punya memori indah bersama pasukan ramang 20 tahun silam. Ia bertekad kembali mengantarkan PSM menjadi tim yang lebih baik. Dan PSM telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut ambil bagian di tim PSM di tahun 2020 ini. Tentunya buat saya pribadi ada rasa bangga di sini. Bisa kembali ke sini meskipun dengan status yang berbeda. Yang pastinya saya akan bekerja secara profesional. Saya akan membantu sepenuhnya dari head coach, coach Bojan, untuk sama-sama menjadikan PSM lebih baik dari apa yang saya pernah capai. Hendro Kartiko mendapat kontrak satu musim bersama PSM Makassar. Manajemen PSM menargetkan jajaran pelatih yang baru bisa membawa tim meraih hasil maksimal di berbagai ajang kompetisi yang akan diikuti.